Sudah ya, ready untuk belajar, Ticereva masih matikan suaranya. Untuk yang baru bergabung, silahkan langsung matikan suaranya ya. Oke, Ticereva tidak akan izinkan kamu menghidupkan suara ya. Ticereva matikan. Nanti kalau sesi bertanya, baru kamu boleh hidupkan suara. Oke anak-anak Ticere, today we are going to learn about subtraction, addition within 20. Di pertemuan sebelumnya, kamu sudah belajar tentang addition, subtraction within 10. Now, within 20, angkanya lebih besar, lebih banyak ya. Oke, belum ada yang buka buku, nanti saja buka bukunya ya sayang. Martin, close your book please. Oke, Ticereva akan mulai pembelajarannya. Oke, dzięki ya. Aku akan mogok, tapi aku lihat yang kamu sudah mau hidupkan suara. Iya. selamat menikmati oke anak-anak teacher sekarang kita akan lanjut untuk addition and subtraction within 20 nah addition itu penjumlahan subtraction pengurangan ya teacher Eva hanya mereview addition itu artinya dia semakin bertambah banyak subtraction berarti dia semakin bertambah sedikit oke nanti nama yang teacher sebut kalau teacher Eva sebut nama kamu silahkan kamu hidupkan speaker kamu ya anak-anak teacher oke coba teacher mau tanya dulu anak teacher si apa ya si Marvel Marvel, hello Marvel hidupkan speakernya sayang bisa bisa anak teacher hidupkan suaranya belum ya Marvel bisa hidupkan suaranya Marvel oke apa itu addition sayang iya siapa yang bisa bantu apa anakku penjumlahan iya penjumlahan terus si Raisa apa itu Raisa apa itu subtraction pengurangan iya pinter sekali anak-anak teacher oke kita lanjut ya teacher Eva matikan lagi suaranya ya oke perhatikan oke iya 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 The dogs are there all together. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. One, two, three, go. How many dogs are there all together? Oke, anak-anak teacher kamu baca di rumah saya. Saya baca di rumah saya ya. Iya, sebenarnya tetap kematikan anak-anak teacher. Oke, kita lanjut ya. Nah, what do you think my students? How many? How many dogs? How many? Eleven. 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 Oke. Oke, good job. Eh, anak-anak teacher. Matikan dulu suaranya yuk. Matikan dulu suaranya. Eh, kamu tahu gak? Edition. Oke, biar. Kamu pakai edition atau subtraction untuk mencarinya anak-anak teacher? Iya, edition. 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 Ternyata, Matthew Level, ternyata, ini tuh banyak caranya loh anak-anak teacher. Ini ditambah. Ini ditambah. Iya. Iya, benar. Sekarang kita langsung mau ajari. Cara-cara untuk penuhahan. Diperhatikan ya. Oke, the first, head by counting on. Apa itu counting on, anak-anak teacher? Count on. Apa itu count on? Apa? Menghitung maju. Iya, menghitung maju. Count back apa ini? Menghitung tidak. Benar. Iya, benar. Count back apa, count back? Menghitung. Iya, hitung maju. Iya, kita tahu. Mungkin level. Iya. Oke, yuk kita sama-sama hitung maju yuk. Bagaimana ya caranya? Ternyata, Eva. Count to get on, my students. Oke, perhatikan. There are two groups. Ada dua grup. Coba dimatikan dulu suaranya semua, anak teacher. Matikan semua suaranya. Matikan semua suaranya. Supaya para Eva yang sangat berdu ini bisa terdengar. Oke. Kita lanjut ya. Thank you, anak teacher yang sudah matikan suaranya. Nah, kita mulai dari grup pertama. Kita hitung sama-sama ya. Kamu hitung di rumah, tapi suaranya tetap dimatikan saja. Tidak apa-apa ya. Teacher Eva bisa lihat dari sini. Oke, kita hitung sama-sama ya. The first group. One. And then? Two. Two. Three. Three. Four. 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 Five. Five. Six. Six. Eight. Eight. Seven. Eight. Eight. Okay, how many? Yes, 8 dogs. In the first group, there are 8 dogs. And then, let's count the second group. 1, 2, 3. How many? 3? 3? Yes, that's right, 3. Okay, now, let's count. Let's count. Okay, teacher Eva sudah matikan suaranya. Okay, teacher Eva sudah matikan suaranya. Tolong jangan dihidupkan lagi ya, sayang. Teacher Eva sudah matikan, tapi masih ada yang menghidupkan suaranya. Sudah ya, biar kita lanjut ya, anak teacher. Okay. Okay, now, let's count on, start from 8, start from 8, count on 3 steps. Let's count together, 8, after 8, what number? What the count next number after 8? Yes, that's right, 9. Iya, suaranya dimatikan saja, sayang, tidak apa-apa. 8, 9, and then, 10, and then, 11. Yes, that's right. So, start from 8, we count on 3 steps. 8 plus 3 equals 11. Yes, good job. Itu untuk... I can't, teacher Eva, karena aku matikan suaraku. Iya, tidak apa-apa, sayang. Iya, pintar kali kamu semuanya, anak-anak teacher. Boleh dimatikan lagi suaranya ya, sayangnya. Kita lanjut ya. Okay, now, add by making 10. Bagaimana ya, teacher Eva, penjumlahan making 10? Okay, making 10. It's mean, artinya, kita buat dulu dia menjadi 10. Caranya bagaimana ya, teacher? Let's sit together, my students. Okay, 6 plus 5. Nah, tadi katanya kan by making 10. It's mean, kita mulai membuat 10. Yang mana ya, kita buat 10 anak-anak teacher? Coba, ayo. Perhatikan dulu, ayo. 10, teacher, 10! Benar, bilang. 3! 6 tambah 4, jadi 7! 8! 8! 8! 8! Aduh, bising, bising. Oke, anak-anak teacher, anak-anak teacher Eva, silakan kamu jawab di rumah. Masing-masing suaranya tidak perlu dihidupkan. Nanti waktu sesi teacher Eva tanya, baru hidupkan suaranya. Jadi ini kan teacher Eva sudah mati, ya? Bisa dihidupkan lagi, ya? Oke, akhirnya teacher Eva tidak izinkan kamu untuk berbicara, ya? Baik, anak-anak teacher, kita lanjut, ya? Supaya suara teacher bisa terdengar. Oke, kita lanjut. Nah, 6 plus 5, oke? 6 plus 5, kita buat 10 dulu. Yang mana, ya? Mau kita buat 10, making 10? Boleh 6? Boleh. Boleh 5? Boleh. Nah, kita buat dari 6 dulu, ya. 6 and what number? Making 10. Ayo, 6 dengan berapa, ya? Supaya 10 anak-anak teacher. 6 and 4, 6 and 4, make 10. Nah, 5 ini bisa kita pisah. 6 and 4, make 10. Sekarang, di number bone ini, masih kosong satu lagi. Ayo, siapa yang tahu? What number? Angka berapa, ya? Kita buat di sini. Iya, angka berapa? That's right. Angka 1, ya anak teacher. So, 6 plus 4, make 10. Nah, sekarang, 10 and 1 make 11. Dari mana 1-nya teacher? 5 ini kita pisahkan menjadi 4 and 1. Berarti, 6 plus 4 plus 1 equal 11. Supaya kamu lebih mudah menjumlahkannya, ya anak-anak teacher. Oke, now, at once. Apa itu at once, ya anak-anak teacher? Menjumlahkan satuannya. Kita sudah belajar, ya. Once-nya yang mana? Oke, let's sit together, my students. Ayo, baca sama-sama di rumah, yuk. One, two, three, go. How many donuts are there all together? Nah, yang ditanya, how many? Berapa banyak? Wih, banyak sekali donutnya. Teacher F aja dilapar, nih. Nah, there are so many donuts. Now, you have to count how many donuts are there all together. Tadi katanya kita mau menjumlahkan dengan at once. Caranya bagaimana, anak-anak teacher? Yuk, kita lihat sama-sama. Nah, blank, 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 blank plus blank, blank, blank equal blank, blank, blank. Ayo, lihat the first plate. Ayo, piring yang pertama. How many donuts? Ada berapa donutnya, yuk? Hitung dulu ini. Ada berapa? Cepat, cepat, cepat. How many? Yes, that's right. There are six donuts. Okay, next, the second plate. How many donuts? Hitung, yuk. Hitung sama-sama, yuk. Yes, yes, that's right. There are 12 donuts. So, how many all together? Let's count together. Ayo, kita hitung dengan memisahkan satuannya, ya, anak-anak teacher. Nah, 6 plus 12. Okay. Kita buat dulu number bone-nya. At once, it's mean. Pisahkan 12, 12 ini, puluhannya kan ada 10. 10 dengan berapa yuk? 12 itu 10 dengan berapa, anak-anak teacher? 10 and? 2. Good job. 10 dengan 2, ya, anak-anak teacher. Nah, pertama kita jumlahkan dulu satuannya. Satuan itu berarti yang satu-satu dia. 6 and 2. So, 6 plus 2 equal 8. Good job. Nah, and then apa lagi yang mau kita jumlahkan, anak-anak teacher? Okay, this is 6. 6 and 2. Berarti yang tersisa sekarang adalah? Yes, that's right. 10. So, 10 plus 8 equal 18. Ya, anak-anak teacher. Jadi, there are 18 donuts all together. Teacher Eva, kenapa dia dipisahkan, ya? Supaya memudahkan kamu, anak-anak teacher. 12 ini kan terdiri dari 10 dengan 2. Lalu kita jumlahkan dulu. 6 and 2. 6 plus 2 equal 8. Lalu kita jumlahkan 10 plus 8. That's very easy. Now, it's time for you practice. Let's practice, my students. Sekarang, teacher Eva akan izinkan kamu untuk bersuara, ya. Teacher Eva akan izinkan kamu untuk bersuara. Tetapi hanya yang nama yang teacher Eva sebut saja, ya. Yang bersuara, anak-anak teacher. Yang lainnya tidak usah bersuara. Iya, 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 iya. Iya. Kita lanjut, ya. Ayo. Let's practice. Oke, coba lihat. Ayo, baca yuk sama-sama di rumah masing-masing. 1, 2, 3, 4, 1. There are black, 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 black. Balls, all together. Oke, the first, you have to count how many balls in the box. Oke. Siapa yang bisa? Olita. Olita, berapa bolanya, berapa di dalam? Yes, that's right. Nine, ya. Ayo, kita count on together. Hitung maju sama-sama, ya. Udah, udah. Nah, ayo, maju dulu. Setelah naik berapa? Berapa, ayo. Nine. Ten. Good job. And then? Nine. Eleven. And then? Wow. And then? Tidak. 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 Nine plus four. Tidak. 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 Yuk, baca sama-sama. Tidak. 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 Ayo, sekarang matikan suaranya, ya. Tidak. Ayo matikan suaranya Nah, aku yang mana? Iya Oke Nah, sekarang Siapa yang bisa kasih tau teacher How many penguins? How many penguins? How many in the first class? How many? Good job Good job Iya, making ten dulu sayang Six and what number make ten? Eight Six and what number? Four Siapa yang tau berarti Iya, angka berapa lagi disini? Three and what? Four Good job So Six plus four Six plus four equal forty Oke, anak-anak teacher Nah, sekarang Teacher Eva mau tanya dulu anak-anak teacher Oke, teacher Iya, teacher Eva sudah matikan suaranya loh Oke Tadi kita belajar Edition Making ten Counting on And then at once Easy Udah gak anak-anak teacher Nets-nya? Ya Udah ya Nah, sekarang Anak-anak teacher Silahkan kamu Open your workbook Ambil workbooknya yuk Biar teacher Eva tunjukkan Workset kita hari ini ya Sudah, oke Hari ini kita sudah belajar Penjumlahan Edition Banyak cara Bisa counting on Count on Bisa Making ten dulu Bisa menjumlahkan Satuannya Banyak ya Nah, sekarang Teacher Eva akan tunjukkan Workbook yang perlu kamu kerjakan Workbook page One hundred ten Number two Lalu One hundred fourteen Number three One hundred eighteen Number two Ayo, dilingkari bukunya dulu yuk Oke, sudah Nah, saya akan bantu Perhatikan This is your workbook Page one hundred ten Nah, ini halaman Seratus sepuluh yang perlu Kamu kerjakan Kamu boleh gunakan Number line ini ya Anak-anak teacher That's by counting on ya Misalkan Seven plus four Berarti kamu mulai dari seven Count on Four steps Maju empat langkah Paham ya Anak-anak teacher Wah, good job Nah Page one hundred fourteen Number three Make ten Ya anak-anak teacher It seems to make ten Kamu buat dulu dia sepuluh Misalkan Eight Eight And two Nanti di sini juga Nine And what number Make ten Begitu Lalu page one hundred eighteen Number two Kamu jumlahkan By at once Pisahkan puluhan Dengan satuannya Ya anak-anak teacher Tensnya Pisahkan Wannya juga Do you understand my students? Oke, good job Anak-anak teacher Bisa ya Nah, nanti kalau kamu masih bingung Kamu boleh hubungi teacher Eva Atau lihat lagi Rekaman Semiting kita ini Di video yang akan Kisah Reva bagi Baiklah anak-anak teacher Eva Demikian Webmaster kita hari ini Kamu boleh langsung Kerjakan workbook Untuk workbook Worksheetnya 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 boleh dikirimkan Besok juga boleh ya Tidak harus hari ini Besok juga boleh Teacher Eva izinkan Ya anak-anak teacher Baiklah Ada yang mau ditanya Anak-anak teacher Oke, kalau tidak ada Biar kita Oke Follow teacher Eva Ambil Sika berdoa Di rumah Close your eyes Jika ada yang ingin Ditanyakan Kamu boleh hubungi teacher ya Ayo Let's pray Terima kasih Bapak yang baik Kami sudah selesai belajar Ajari kami ya Tuhan Supaya kami Khususnya Matthew Level Menjadi anak-anak yang cerdas Dan takut akan Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Terima doa kami Dalam nama Yesus Terima doa kami